hai 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 masih ada semangat ya di rumah suka sebagai rescuer musang itu gimana Mas suka dukanya ya sukanya ya karena kita memang suka sama musang ya jadi seneng aja dengan banyaknya musang di sini dukanya ya kalau pas dananya mepet dan berkurang juga bingung itu makanya kasihan nama musangnya kan kalau misalnya sampai kurang makan tapi kita usahakan nggak pernah sampai kurang makan sih itu kemudian kalau ada musang yang sakit juga karena sekarang musim kalau lagi pergantian musim itu banyak juga penyakit yang nyerang musang seperti apa kayak flu itu ya seperti flu gitu ya biasanya seperti flu gitu orang bilangnya sih distemper gitu ya biasanya kemudian juga kalau misalnya musim hujan sering lembab cuacanya hujan terus penyakit kulit itu juga yang sering datang saya kena jamur apalagi kalau ada kucing liar masuk ke sini bawa kutu nah nanti yang bikin pusing lagi Oh gitu ya mungkin pas ini ya kucingnya gini-gini terus kutunya bisa jadi kalau mereka mendekat-mendekat kadang memang penyakit itu kebanyakan datang dari hewan liar yang masuk ke sini jadi mereka bawa penyakit entah itu penyakit yang virus maupun parasit-parasit kayak gitu kalau untuk rescue di apa merescue di kota itu biasanya dari Hoa penghobi atau dari lingkungan mas teranekar agam sih ya ada yang karena konflik dengan masyarakat ada juga karena penghobi yang sudah bosan misalnya sehingga tidak terawat musangnya ada juga yang karena owner sebelumnya dia akan pindah pindah keluar kota mau keluar pulau sehingga nggak bisa bawa musangnya itu yang kita rescue tapi kebanyakan sih karena penyakitan kemudian karakternya sudah jelek sehingga orangnya nggak mau merawat lagi itu yang paling sering terjadi oh iya terima kasih usianya berapa deh mas ini udah lumayan tua ini lima tahun ini 45 tahunan ya gua segitu ya makan ya iya 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 iya